Pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama analis Sukor Invest Asset Management. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan ISG sepanjang hari ini, kita telah tersambung dengan analis Michelle Gabriela, Sukor Invest Asset Management. Mbak Michelle, kita lihat hari ini ISG ditutup menguat dengan menguat 1,11% ke level 4.000. 648.000. Anda melihat apa yang menopang ISG hingga akhirnya dibuka di pekan ini di zona hijau? Ya kalau kita lihat memang kalau dari sisi regional, kita lihat bahwa sebenarnya dari US sendiri sebenarnya improve banyak ya. Apalagi dolenya kemarin cukup kuat dan hampir setiap hari naik 1-1,5% setiap hari. Jadi karena memang data unemployment yang better than expected meskipun masih dalam itu mendorong sentimen penguatan Dow Jones. Dan ini juga indeks kita juga terpengaruh oleh sentimen ini bahwa juga COVID-nya sudah mulai meredah, obatnya sudah mulai ada. Seperti remsidivir itu meskipun masih dalam tahap buji coba namun masih ada kesembuhan untuk COVID-19 ini bisa disembuhkan dan bisa ditreat dengan baik. Dan sebenarnya juga banyak negara-negara juga mau membuka lockdown yang which mean adalah pertumbuhan ekonomi di negara-negara ini akan yang tadinya mungkin negatif bisa berbalik arah menjadi positif tahun ini. Jadi orang lebih ke powat looking melihat situasi kondisi pandemi ini tidak seburuk yang diperkirakan. Oke baik, nah ini kalau kita lihat dengan adanya beberapa sentimen juga tadi Anda katakan baik dari global. Nah Anda kelihatan yang terjadi di domestik sendiri ini seperti apa? Oke kalau kita lihat di domestik sendiri juga dari kita sebenarnya ada pelonggaran PSBB yang sebenarnya juga akan dilaksanakan dan pemerintah cukup konsen juga dengan keadaan ekonomi kita. Jadi memang kita juga mau open PSBB-nya jadi sebenarnya sih kalau kita lihat juga dari ISK kita juga merespon itu positif karena memang sektor-sektor yang tadinya sempat tidak bisa bekerja jadi mulai bisa bekerja. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang ISK kita juga masih cukup stabil di sekitaran kisaran 4-6 dan belum terlalu naik seperti Dow Jones ya. Jadi sebenarnya juga kita lihat dari penggerak indeks juga banksnya juga belum terlalu improve banyak which is artinya adalah pelaku pasar masih wait and see terhadap Indonesia sebenarnya. Karena kita lihat Anda melihat bahwa KSS kan sebut pandemi ganggu sistem keuangan ini kan juga dikatakan bahkan atau diperkirakan akan terjadi pelambatan ekonomi. Ini ya kah yang membuat jadi tadi para investor wait and see di pekan ini? Oke sebenarnya lebih ke arah angka COVID-nya kita yang masih terus meningkat yang pertama dan yang kedua juga sebenarnya masih ada tumpang tindihnya aturan. Yang kalau kita lihat sebenarnya PSBB kemarin kan akan dilonggarkan tapi dari juru bicara COVID-nya sendiri mengatakan bahwa mereka belum biaya jauh koordinasi terkait pembukaan PSBB ini. Jadi memang kesimpangan ini yang mungkin masih membawa ketidakpastian di mata investor terutama dari sektor perbankan juga ya yang kemungkinan besar yang mungkin terkena dampaknya UMKM seperti BRI dan beberapa korporat sebenarnya juga. Tapi yang paling berpengaruh sebenarnya ke BRI. Jadi kalau menurut kita sih sebenarnya ini lebih ke arah market masih wait and see karena masih belum tahu apa langkah pemerintah selanjutnya sebenarnya. Oke baik. Nah ini apakah Anda melihat bahwa tren positif ini akan sampai pada akhir pekan ini? Anda melihat apakah memang masih akan ada IISG sampai atau IISG masih akan berada di zona hijau hingga akhir pekan ini? Anda melihat seperti itu? Oke kalau kita lihat sebenarnya kalau dari doanya itu masih kuat dan sebenarnya data unemployment kemarin baru keluar jadi harusnya untuk minggu ini belum ada sentimen negatif apa-apa ya kecuali mungkin ada pernyataan Trump atau dan sebagainya yang gitu kemungkinan sih dia juga positif akan mendorong sektor ekonominya. Karena memang kalau kita lihat juga di US sendiri juga concern dengan keadaan ekonomi saat lockdown. Jadi memang kalau untuk sampai minggu ini sih sebenarnya belum ada sentimen negatif yang terlalu berarti. Oke. Lalu bagaimana investor melihat potensi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini yang dinyatakan akan lebih dalam lagi? Iya. Kalau kita lihat kalau di kuartal 1 aja sebenarnya itu sudah jauh ya dari ekspektasi di sekitar 4 persen kemudian di sekitar resultnya sekitar 2 persenan. Kemungkinan sih kalau saya sih lebih percaya di kuartal 2 ini hasilnya mungkin divorce skenario-nya Ibu Sri Mulyani di sekitar minus 0,5. Karena kalau kita lihat kalau kuartal 1 itu sebenarnya mulai sepi, udah mulai sepi, penerbangan dan sebagainya tapi itu ekonomi masih semua berlangsung. Nah itu aja udah 2 persen growthnya. Kalau dibandingkan dengan kuartal 2 yang sekitar bulan April itu selalu 1 bulan full itu hampir semuanya shutdown terutama di Jakarta. Oke. Nah kita ke sektor hari ini yang cukup mempengaruhi pergerakan ISD. Kita lihat properti hari ini cukup tinggi. Anda melihat sektor-sektor apa saja yang memang berpeluang dalam pekan ini? Ya kalau kita lihat untuk sektor-sektor yang berpeluang sebenarnya masih banks ya. Karena kalau kita lihat memang ISD ini agak susah untuk naik kalau memang banksnya belum naik. Dan kalau menurut saya sih dengan prediksi minus seperti itu sih sebenarnya untuk asumsi analis sebenarnya juga sudah men-slash target net profit berbankan sekitar 20-25 persen. Which is menurut kita itu terlalu tinggi sih. Dan menurut kita sih mungkin hasilnya bisa justru better than expected dari estimasi analis. Karena kan memang provision mereka kan dinaikkan sekitar ke 3 kali lipat. Ya 2 atau sekitar 3 kali lipat. Which is menurut kita sih sebenarnya itu lebih ke arah bukan bad debt tapi restructure alone aja. Jadi memang kalau kita lihat perbankan ini sebenarnya valuasi masih cukup murah. Dan ini satu-satunya penggerak sektor ISD yang masih belum naik terlalu banyak. Menurut saya sih ini yang harus dicermati sih. Kalau misalnya properti sih mungkin masih ada kesempatan karena memang mungkin orang sekarang sudah mulai switching karena memang PSBB akan dilonggarkan. Tapi menurut saya dampaknya lebih lama dibandingkan perbankan. Oke baik. Terakhir jadi Anda melihat kira-kira YSG besok masih akan berada di zona hijau. Dan rekomendasi dari Anda, Mbak Michelle? Ya masih bank sih. Kita suka bank negara BNI dan kita masih suka bank mandiri untuk sektor perbankan. Jadi sebenarnya masih murah sih sebenarnya untuk perbankan ini. Oke. YSG sendiri nampaknya masih akan bertengger di zona hijau nih ya? Ya harusnya sih masih bisa. Mungkin nggak sekuat hari ini. Mungkin ya 0,5 lah, 0,4, 0,3 lah. Ya sekitar segitu. Mungkin improve tapi nggak akan mungkin sekuat hari ini. Karena memang dari hari Jumat kemarin kan memang kita sudah rally. Oke. Oke baik. Terima kasih Mbak Michelle telah bergabung bersama kami. Pemirsa Michelle Gabriela, Analis Sukor Invest Asset Management.